Shalom, kita ada di penghujung tahun 2019 di bulan Desember di tanggal 8 hari ini. Tidak terasa waktu cepat sekali berlalu, tapi mungkin bagi mereka yang nothing to do, tidak melakukan sesuatu jobless, mungkin rasa waktu ini lama sekali. Tapi bagi orang yang selalu mau berbuat sesuatu, pasti dia merasakan sesuatu ini cepat sekali. Sementara lagi kita akan selesaikan tahun 2019 dan kita akan masuk tahun 2020. Ada banyak peristiwa dalam doa saya yang susah dapat dipahami, tapi kita bisa lewati tahapan demi tahapan dari Januari sampai dengan tanggal 8 Desember. Mari kita bersyukur ya, karena Tuhan itu datang memberikan pencerahan bagi kita masing-masing. Ini adalah bulan Natal saudara, tapi saya tidak mau berbicara tentang Natal secara spesifik. Nanti ada pendeta yang akan menyampaikan, pendeta Johan Lemendong di ibadah Natal. Maka saya tidak mau ambil porsi dia, tidak enak. Biar nanti Om Johan yang melanjutkanlah. Saya mau berbicara tentang ada behind story, ada cerita di belakang itu tentang kedatangan Yesus ke dalam dunia. Kalau bicara tentang Yesus juru selamat, final. Bicara tentang Yesus adalah Immanuel, final. Tapi kita mau berbicara, ada anak-anak manusia, man of God, yang dipakai Tuhan. Yaitu Maria dan Yusuf. Maka hari ini saya mau berbicara tentang mystery of God. Rahasia Allah yang tidak bisa dijangkau dengan pikiran saudara dan saya. Tapi itu bisa terjadi bagi kita semua. Mystery of God. Yaitu bicara tentang Yusuf dan Maria. Kenapa harus Maria? Dan kenapa harus Yusuf? Itu yang harus kita garis bawah ini. Kenapa harus saya hotbar di tempat ini? Karena saya sudah di jadwal. Tapi kenapa saudara di tempat ini? Kenapa Yusuf jatuh cinta sama pasanganmu hari ini? Emang gak ada wanita lebih cantik dari dia? Gak ada cowok yang lebih ganteng dari dia? Kenapa kamu cinta sama dia? Kenapa anakmu itu lahir dari kamu? Kenapa kau punya orang tua seperti itu? Nah ini kan mystery of God. Tapi kita bisa melihat karya Tuhan itu baik. Kenapa saya hotbar di intercon? Walaupun saya jarang hotbar di intercon hari tahun ini. Gak tahu karena saya sibuk atau saudara gak mau undang saya, saya gak tahu. Kita mau berbicara tentang ini bagian itu tentang Maria dan Yusuf. Nah ini penting sekali saudara. Untuk kita memahami. Yuk kita analisa ayat ini. Matius 1 ayat 18 sampai dengan 25. Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan 25. Pelan-pelan ya, kita akan baca. Santai-santai aja. Ini enak nih kalau hotbar jam 11. Kalau tadi jam 7 jam 9 hotbanya kayak dikejar setoran. Saya harus lihat waktu tepat closing. Karena harus perjalanan kudus. Takutnya ngantri. Kalau ini selesai ini jam berapa pak? Jam 2. Enggak maksud saya, salah satu impact jam 2. Yuk pelan-pelan yuk. 18. 1, 2, 3. Ya, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf. Ternyata ia mengandung dari sebelum. Sedara, ibu, bapak. Ayat 18 ini sumber konflik. Apa enggak konflik? Lihat ya analisa baik-baik ya. Maria bertunangan sama Yusuf. Eh, ternyata dia mengandung karena roh kudus. Konflik nih. Punya tunangan, Belum nikah, Udah hamil. Kalau sekarang belum bertunangan, Hamil. Jangan karena roh kudus loh. Kalimatnya ini bernarik sebelum mereka hidup sebagai apa? Kalau dihamil orang, Ada yang bertanggung jawab. Tapi kalau karena roh kudus, Di luar pikiranmu. Oh, lihat baik-baik ya. Kembali kita analisa satu-satu ya. Kenapa harus Maria? Kenapa harus Yusuf? Dalam kitab perjanjian lama, Tidak pernah dikatakan bahwa Yesus akan lahir dari seorang perempuan perawan yang namanya Maria. Tidak pernah dicatat itu. Tapi dikatakan Yesus akan lahir dari perempuan perawan. Nama Maria tidak muncul dalam perjanjian lama. Tapi kenapa Maria? Yang saya yakin pada saat itu, Yang perawan bukan hanya Maria. Masa semuanya gak perawan? Hanya Maria doang yang perawan? Tidak. Banyak orang yang perawan. Tapi kenapa Maria yang dipilih? Maria punya papa namanya Joakim. Punya mama namanya Ana. Nah, Anak ini, Mamanya Maria, Ini sempat tidak bisa punya anak. Sehingga Joakim ini puasa, Saudara, Empat belas hari. Empat puluh hari dia puasa, Supaya istrinya hamil. Setelah puasa, Istrinya hamil. Bukan karena puasa, Dia hamil. Puasa dan ada tindakan. Kalau puasa, Tanpa tindakan, Itu konyol. Dia berpuasa, Setelah itu dia bertindak. Maka hamillah. Anak. Punya anak namanya Maria. Ibu Yesus nih. Nah, Itu berarti kan, Dari sekian banyak wanita perawan, Hanya Maria. Dia tidak spesial. Dia tidak hebat, Tidak hebat sekali. Tidak. Tapi dia menjadi spesial, Karena dipilih tuang. Dia menjadi bernilai, Karena dipilih tuang. Saudara bukan siapa-siapa, Apalagi saya. Saya bukan siapa-siapa, Saudara bukan siapa-siapa. Tapi kalau hari ini, Saudara dihargai, Saudara diberkati, Saya dipercayakan, Bukan karena kita hebat, Karena kita punya Tuhan yang hebat. Jadi jangan sombong loh, Biasa aja kali, Ya iya lah. Baru gitu aja hebat banget. Biasa-biasa aja kali. Kalau kita tidak tahan hati ya, Aduh Pak Pendeta, Petra ini luar biasa, Sedang dipakai tuang, Lagi naik daun. Ulet kali, Naik daun dulu. Tidak begitu kali, 22 tahun saya melayani, Semua orang begitu terlupa, Dari tiap tahun ngomongnya begitu. Wah Pak Pendeta, Luar biasa loh. Nih, Saya pernah hotba di satu gereja, Ada anak muda datang, Pak, Sepanjang saya, Bapak hotba saya lihat, Ada malaikat turun dari langit pak. Ngeri loh, Ini orang ngomong-ngomong begini loh. Malaikatnya warnanya apa? Putih pak, Dia lihat begitu. Oh good, Bagus. Pak Pendeta, Kalau hotba pak, Jemaat selalu rame. Ini yang ngomong bukan karena CK7, Bukan. Gereja lain semua ngomongnya begitu. Kalau you hotba, Jemaat selalu naik. Katanya begitu. Saya bilang sama mereka, Jemaat naik, Tidak ada untungnya ke gue. Tidak ada untungnya sama gue. Tidak sama aja. Makanya gak usah puji-puji pendeta, Biasa aja. Ada ambil gak nih? Biasa aja. Gak usah gitu-gituin. Kadang-kadang kita baru pulang dari bangka, Pelayanan di Kalimantan, Sampai di desa tuh. Baru kali ini, Saya ketemu pendeta idola saya. Kadang-kadang ya, Berlebihan ya, Jemaat begitu. Jangan mengkultuskan pendeta lah. Biasa-biasa aja lah. Santai-santai aja lah. Gak ada yang perlu di Uber kok. Lagi pula saudara puji saya, Apa untungnya sih? Gak naik juga. Juga gak gue kasih duit, Orang terbatas duit gue. Biasa aja pak, Biasa aja. Jangan terlalu berlebihan. Nikmati aja. Saya ini bukan siapa-siapa kok. Saudara apa lagi? Loh bener kan? Kalau saya merasa diri paling hebat, Oh ini gue pendeta ngetep. Yailah, Tuhan angkat urapannya, Selesai bos gue. Tuhan tarik urapannya, Tuhan tarik kuasanya, Tuhan tarik hikmat yang diberikan. Selesai hari ini. Selesai saya. Saya sadar saudara. Seperti Maria, Saya tidak ngerti apapun, Tapi Tuhan pakai saya. You good, oke. Tuhan terima kasih. Maka doa saya, Saya bilang sama Tuhan apa? Sama istri, Anak-anak doa kita apa? Tuhan, Jangan kasih aku duit yang banyak, Tuhan. Saya doa saya gitu. Berikan saya hidup yang sehat. Biar dari ujung kaki, Ujung kaki. Ujung kepala sampai ujung kaki. Yang penting gue sehat, Organ tubuh gue sehat. Itu udah lebih mahalnya. Kalau sehat, Berkat datang sendiri. Ayo pilih yang mana? Uang banyak, Sakit-sakitan, Atau gak ada duit, Tapi sehat. Pilih yang mana? Jual-duanya jangan dipilih. Uang banyak, Sakit-sakitan, Uang habis kesakit. Gak ada duit, Tapi happy. Susah juga. Sehat, Tapi bengong. Ah gila lu gila. Gila kalau begitu. Nih, Lihat ya. Mari kita tahu nih, Maria bukan siapa-siapa, Tapi jadi berkualitas dia. Jangan puji-puji orang hebat. Maria juga gak usah dipuji berlebihan kali. Dia bukan siapa-siapa Maria. Kalau bukan karena Tuhan. Paham gak? Saya ulang lagi kalau begitu. Maria bukan siapa-siapa. Gak usah dipuji banget. Biasa aja. Kalau bukan karena Tuhan, Dia tidak ada arti sama sekali. Saudara dan saya, Hari ini kita punya Tuhan yang luar biasa. Ah, mari Yusuf nih. Kita bahas Yusuf yuk. Yusuf nih. Tadi udah Maria tuh. Pokoknya hari ini kita mondar-mandir Maria Yusuf. Maria Yusuf. Itu aja terus. Sampai pulang. Nanti rumah semua diganti namanya. Maria. Nah Yusuf nih. Ayo lihat ya Yusuf ya. Firman Tuhan bilang begini. Sang Juru Selamat itu akan lahir dari keturunan Daud. Tapi tidak disebut namanya Yusuf. Ternyata Yusuf itu keturunan Daud. Kalau kita tarik naik sampai di atas ya. Dari Yusuf turun ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, sampai di atas nih. Ketemu empat perempuan. Dalam Matius Pasal yang pertama. Ayat 1 sampai 18. Empat perempuan wanita ini. Ini punya latar belakang tidak bagus. Pertama Tamar. Siapa ke Tamar? Berzina sama mertuanya Yehuda. Belaga dia ditutup mukanya pakai kain. Mertuanya lihat. Tamar. Dipikir perempuan Sundal. Akhirnya dia tidur sama Yehuda. Hamil Tamar. Berzina dia sama mertuanya. Namanya Yehuda. Yang kedua siapa? Rahab. Siapa dia? Pelacur. Tapi disejajarkan. Sama dengan Abraham dalam kitab Ibrani. Yang ketiga siapa? Ruth. Siapakah Ruth? Yang berasal dari daerah Moab. Daerah Moab itu tempat perzinahan. Antara anak kandung tidur sama papa kandung. Anak cewek dua. Kandung tidur sama papa kandung. Maka itu adalah hubungan perzinahan inses. Satu darah. Maka terjadilah negara aman. Itu dia Amnon. Datarannya adalah Moab. Nah itu hasil perzinahan. Antara Lot dan kedua anak putrinya. Itu dia jadi begitu. Ruth berasal dari Moab. Notabene gak bagus backgroundnya. Yang keempat perempuan dasarnya yang latar belakang gak bagus siapa? Bathsheba. Siapa dia? Yang selingkuh sama siapa? Daud. Gara-gara Daud naik ke atas rumahnya. Soto rumahnya. Eh dia lihat Bathsheba lagi mandi. Kalau dia lihat lagi mandi. Dia lagi di atas dia lihat ke bawah lagi mandi. Itu berarti Bathsheba kamar mandinya kebuka. Bener gak sih? Ngebaca di Alkitab. Baca di Alkitab. Daud naik ke atas soto rumah. Dan kemudian dia lihat Bathsheba sedang apa? Itu berarti kamar mandinya apa? Buka. Kalau mandinya tertutup gak mungkin dia lihat. Kecuali pakai kacamata tembus. Kebuka. Dia lihat Bathsheba mandi gak ada masalah. Masalahnya dia panggil Bathsheba untuk ketemu sama dia. Maka jatuhlah dalam dosa persinahan. Lihat cewek cantik boleh. Lihat cowok ganteng boleh. Yang masalah apa? Jangan panggil dia. Lihat duit banyak boleh. Yang gak boleh apa? Ambil duit itu. Lihat makanan enak boleh. Masalahnya kalau sakit jangan dia ambil. Tapi sering sekali dibungkus. Itu masalahnya. Nah apa artinya? Dari situlah muncul yang namanya Yusuf. Yang dipilih oleh Tuhan. Itu berarti hari ini sederhana saja. Tuhan tidak lihat masa lalumu. Seburuk apapun masa lalumu. Seberantakan apa masa lalumu. Tapi kalau Tuhan pilih kamu. Pasti dia akan panggil kamu. Gak pusing saudara model apapun gak pusing. Saudara tidak lebih baik dari saya. Dan saya tidak lebih baik dari saudara. Tapi yang paling penting hari ini kita ada di tempat ini. Karena Tuhan baik buat saudara dan saya. Nah yang menarik adalah apa? Maria hamil karena pekerjaan roh kudus. Ayo ibu-ibu atau anak gadis yang hadir di tempat ini. Gak mudah ya? Gak mudahnya apa? Maria itu hamil karena roh kudus. Bagaimana dia jelaskan kondisi kehamilannya kepada tunangan yang namanya Ucuf? Pak sebutnya susah Yusuf. Tapi apa? Ayo bisa gak dia jelasin ini? Sesuatu yang sulit untuk dia dapat jelaskan ke pasangannya, tunangannya. Karena dia hamil karena roh kudus. Itulah hidup kita hari ini. Dari Januari sampai Desember ada perasaan di dalam dirimu sebagai istri dan suami. Ada hal yang ingin engkau ungkapkan kepada pasanganmu, tapi kamu tidak mampu untuk mengungkapkan itu. Takut dia marah. Ada sesuatu yang kamu ingin mengungkapkan kepada anakmu, tapi takut kamu bicara takut anakmu berontak. Sebagai anak kamu ingin menyampaikan sesuatu kepada papa mamamu, tapi kamu diam. Karena kamu takut kalau kamu ngomong, orang tua kamu malah. Ada peristiwa itu hari ini. Jadi banyak peristiwa di dalam hidup kita, dari Januari sampai Desember, yang tersimpan rapat dalam diri kita. Yang tidak mampu kita ungkapkan, tapi membuat hati kita pedih, terluka, beban yang kuat, secara psikologi terganggu. Emosimu terguncang sekali, pikiranmu berat sekali, sehingga kau susah untuk mengungkapkannya. Itu realita yang terjadi dengan diri Maria. Karena kalau dia keluar dari rumah dia, dalam keadaan perutnya besar, pasti dilempar batu dan dia harus mati. Maka di dalam rumah dia berdiam. Bagaimana menyampaikan sesuatu kepada Yusuf? Dan bagaimana dia bisa keluar dalam lingkungan sosial? Karena ini adalah makan buah semalakamah. Dia sampaikan kepada Yusuf, Yusuf akan bilang dia gila. Dia akan keluar dari rumah, dia akan dilempar oleh batu. Hidup saudara dan saya, sering sekali ada dalam persimpangan demikian. Tapi ingatlah, tidak akan bisa kau menyelesaikan dengan cara pikiranmu sendiri. Hanya yang bisa menyelesaikan itu, Tuhan yang sebagai pengkuasa dalam hidupmu. Ada amin? Ini hidup kita nih. Ada ruang hampa. Ruang hampa ini sebutnya mystery of God. Ini pasanganmu. Dia mau ngomong ke sini gak bisa, dia mau ngomong ke sini gak bisa. Ini ruang hampa. Nah, ruang hampa ini mystery of God. Hanya bisa Tuhan yang menyelesaikan. Tidak bisa engkau selesaikan. Oke, kita lihat yuk. Hanya 19, kita akan baca yuk. 19. 1, 2, 3. Ya. Karena Yusuf suaminya. Seorang yang apa? Hebat ya. Tunggu, tunggu. Baca lagi ya, pelan-pelan. Yuk, baca lagi. 1, 2, yang kuat. 1, 2, 3. Ya. Karena Yusuf suaminya, seorang yang apa? Dan tidak mau. Stop. Jadi Yusuf tahu gak kalau tunangannya hamil? Hebat loh dia. Dia tahu bahwa Maria itu hamil. Tapi dia tidak tahu siapa yang buat dia hamil. Tapi hebatnya apa? Karena Yusuf orang yang tulus hatinya. Mulutnya gak bocor kemana-mana. Hari ini kita diajar ya. Untuk apa? Jaga perkataanmu. Tidak boleh ceritakan pasanganmu kepada banyak orang. Tidak boleh menjelekan istrimu atau suamimu kepada banyak orang. Tutup mulut. Itu hanya rahasia dirimu. Karena siapa yang membicarakan pasangan hidupnya kepada banyak orang. Kejelekannya. Engkau sedang menjelekan dirimu. Yusuf tahan lu mulut lu. Yusuf mulutnya gak bocor. Yusuf gak ngomong di Nazaret. Woi Maria hamil. Mulai jaga dulu. Beri hikmat. Mana yang penting dibicarakan, bicarakan. Yang gak penting gak boleh dibicarakan. Amin ya. Ayo sekarang saya mau nanya nih. Manusia pertama siapa? Adam apa Hawa? Laki-laki apa perempuan? Siapa dulu? Diambil tulang. Dijadikan siapa? Jadi Hawa berasal dari siapa? Ada filosofi dunia nih. Di belakang laki-laki yang sukses, selalu di belakang dia ada wanita yang hebat. Setuju gak bu? Pulang ya sekali lagi ya. Di belakang laki-laki yang sukses, selalu ada wanita yang hebat. Setuju atau tidak? Lihat baik-baik ya. Dari awal ya. Allah menciptakan Adam dulu, apa Hawa dulu? Diambil tulang, dijadikan siapa? Lihat ya. Di belakang laki-laki yang sukses, selalu ada wanita yang hebat. Amin gak bu? Jadi kalau wanita itu kuat, sehingga membuat laki-laki yang sukses, teori itu kita patahkan. Salah. Bukan gitu bahasanya. Yang benar apa? Laki-laki yang sukses, ada dukungan doa dari wanita. Bukan dia inti. Beda. Wanita bukan pusat. Beda. Yang pusat laki-laki. Karena yang diciptakan duluan adalah laki-laki. Bukan peram. Tolong di garis. Pertanyaan saya, kalau gak ada laki, ada perempuan gak? Bu, yang kuat bu. Kalau gak ada laki-laki, ada perempuan gak? Kalau gak ada perempuan, ada laki-laki gak? Gak efek. Efek. Laki-laki bisa hidup sendiri tanpa perempuan. Tapi perempuan tidak bisa hidup sendiri tanpa laki-laki. Karena tanpa laki-laki, perempuan tidak ada. Ini paham gak sih? Ini susah ya dicerna ya? Susah ya dicerna ya? Makanya ibu-ibu, kalau lagi marah jangan arogansi ya. Jangan ngomong sama anak gitu. Kalian nih lahir dari mama nih. Mama masukin ke rahim. Suaminya bisa. Ma, gak ada gue, gak ada lu. Makanya apa artinya? Ini mengikat satu sama lain. Apa artinya? Jangan menjelekkan pasanganmu. Karena ketika kau menjelekkan pasanganmu, engkau sedang membicarakan dirimu. Maka semua yang ada di tempat ini, kendalikan dirimu dan minta hikmat dari Tuhan. Ayat 19 yuk, kita baca yuk. Pelan-pelan ayat 19. Satu. Ia bermaksud satu, dua, tiga, ya. Ayat 20 jawaban. Yuk pelan-pelan. Ayat 20 kita baca yuk. Ayat 20 jawabannya disitu. Satu, dua, tiga, ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam apa? Dalam mimpi dan apa? Itu waktu tidur apa enggak? Tahu dari mana? Oh, ya pintar ya kalau gitu ya. Kalau dia gak tidur mimpi apa enggak? Apa? Menghayal. Kalimatnya apa? Satu, dua, tiga, ya. Yusuf, anak Daud. Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai apa? Sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari siapa? Dari apa? Lihat ya. Yusuf mau menceritakan sesuatu yang ada dalam hati dia kepada Maria yang gak mampu. Maria mau menyampaikan sesuatu kepada Yusuf yang tidak mampu. Tuhan memberikan jawaban. Waktu tidur, mimpi, malaikat bicara kepada Yusuf. Yusuf, jangan sekali-kali engkau ceraikan dia. Ambil dia sebagai istrimu. Karena anak yang ada dalam kandungannya adalah pekerjaan roh kudus. Apa artinya? Semua yang hadir dalam ruangan ini, kalau ada peristiwa yang demikian dengan konteks yang berbeda. Masalah ada, tapi kita susah untuk memberikan jalan keluar. Biar Tuhan yang pakai segala cara untuk memberikan jalan keluar. Ada amin? Saya baru pulang nih dari Bangka nih. Pelayanan. Enggak nanya ya. Pelayanan di Bangka saya. Di desa Pesaren. Sebelum dari Bangka, ibadah di Kalimantan Barat, di desa Tayang. Jadi beberapa kali, beberapa, dalam bulan ini kita buat acara selalu di desa-desa ya. Nanti besok Selasa berangkat lagi pelayanan di Pangkalan Bun. Pulang dari Pangkalan Bun, pelayanan lagi di desa Sekayu, Sumatera Selatan. Jadi saya Natalnya sekarang saya alihkan ke desa-desa ya. Karena kemarin sudah ke kota-kota. Tahun ini ke desa dulu ya. Menarik nih. Baru pelayanan dari pesaren, desa Pesaren. Saya baru tahu lo orang Bangka ya, sarapan paginya makannya duren. Pak Pendeta tuh sarapannya pak duren. Saya bilang, ini saya gak sakit perut. Enggak pak, coba pak. Ini beda, duren. Saya bilang sama dia, pak, saya makan duren gak banyak-banyak ya. Mungkin satu dua biji aja. Pas saya makan, wah kayak mentega. Tiga buah lo gue makan. Makan itu, disiapin babi panggang. Kenapa sih dia ada di situ? Itu babi panggang di situ. Orang Bangka itu gak pernah potong babi yang besar-besar ya. Babi yang kecil-kecil itu. Itu kepalanya, mulutnya itu kayak manggil Petra. Petra gitu. Gue kesel banget loh nih orang. Makan luren, makan babi. Itu semua tuh makanan itu turunkan kolesterol. Kolesterol baik turun, jahat yang naik. Makan, makan, makan. Terus tiap hari itu saya hanya makan duren doang. Duren, martabak, kayak gitu-gitu deh. Bakmi, semua gitu. Aduh bahaya nih. Pulang kan naik tiga kilo, istri saya bilang, ini pasti lo makan sembarangan. Enggak pak, gue makan berhikmat. Apanya berhikmat? Yang enak gue makan. Kemudian nih, pulang dari pesaren, mau ke Pangkal Pinang. Naik mobil kan, dua jam setengah. Jalan perjalanan ke Pangkal Pinang, dua mobil kita konvoy ya. Eh saya lihat di depan saya itu ada itu. Ada motor. Orang pakai motor gitu, jalan gitu ya. Di belakang motor itu keranjang, isinya duren. Udah tiap hari makan duren, lihat duren, pengen lagi loh. Oh ini duren nih. Saya bilang sama teman saya, eh bro, 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 samperin tuh yang naik motor tuh. Samperin naik motor. Buka kaca saya. Pak, durennya enak pak. Enak. Enggak mungkin dia bilang gak enak ya. Enak, berhenti, berhenti pak. Berhenti, berhenti. Saya lihat di durennya satu keranjang besar nih. Pasti banyak nih. Turun nih. Berhenti, berhenti. Mobil belakang juga berhenti. Pas saya samperin motornya, durennya cuma empat. Yang bawa karong doang isinya. Saya rasa ini duren jatuh di pinggir jalan sama diri, ditaruh di belakang gitu loh. Ijo semua, warnanya ijo. Pak, ini mateng pak. Mateng, dibuka loh sama dia loh. Ayo pak makan. Tahu rasanya apa? Kagak ada rasa. Berapa harganya? 35 ribu. Bayar pak, empat-empatnya pak. Satu busuk, yang tiga rasanya kayak bengkoan. Kerayu-kerayu nih. Duren apa-apa nih. Dia gak ada ke belakang, kita buang. Gak sempat masuk ke perut nih. Udah, bayar 35 ribu satu buah, kali aja empat. Teman saya kasih duit 200 ribu. 200 ribu aja deh kasih. Kembali ini, udah pegang aja pak. Udah. Setelah bisa bayangin ya. Itu orang pergi, selesai. Terus kita masuk ke dalam mobil, udah berhentiin tuh orang, kita gak tau tuh duren rasanya apa, dan gak ada rasanya sama sekali. Harusnya 140 ribu, kita kasih 200 ribu. Jadi kayaknya seolah-olah Tuhan suruh kita berhenti, kasih dia duit. Masuk ke dalam mobil, saya bilang sama teman saya, unik ya. Kita gak rasa durennya, kita panggil dia, kasih dia duit lagi. Tahu gak teman saya bilang apa? Pester, udah gak apa-apa. Mungkin istrinya lagi sakit, lagi butuh duit 200 ribu. Lu tau dari mana lu? Udah pasti begitu. Baru kita ingat. Saya yakin tuh orang yang naik motor itu, dia juga tidak pernah berpikir, kalau kita akan panggil dia. Tapi kita panggil dia, hanya numpang kasih duit sama dia. Itu upah dia buka duren. Orang durennya gak dirasa. Baru kita mengerti itu. itulah cara Tuhan dalam hidup kita sampai hari ini. Banyak peristiwa yang susah dipahami. Ruang itu gak bisa. Tapi ada aja cara Tuhan memelihara kita, melindungi kita, menjaga kita, memberikan jalan keluar bagi kita. Dan hari ini kita bisa menikmati hidup hari ini. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Sampai di pangkal pinang, check-in hotel, malam ada mau pelayanan, tiba-tiba ada satu ibu, belum kenal sama saya, kenal hanya sekali doang. Pak Petra sini, saya mau berkati kamu Pak. Oh yaudah silahkan. Dia kasih saya amplop kecil, sudah masukin ke dalam kantor. Udah selesai, saya hot malam. Udah saya gak pusing, masuk ke dalam kamar saya buka. Pas saya lihat, oh dia kasih cek. Pas saya lihat, jangan mau tahu jumlahnya berapa. Ini muka pada kepo loh Pak. Ya gak boleh begitu ya. Gak boleh begitu ya. Oh Tuhan Yesus. Itu 200 ribu saudara kita kasih, setelah itu kita terima loh, sesuatu yang lebih besar. Kenapa tuh ibu kasih saya? Apakah wajah saya ini butuh dibelas kasihan? Kelihatan ini wajah saya gak perlu deh, ini kayak begini. Tapi kenapa tuh ibu kasih saya? Saya tuh mau berkati kamu Pak. Oh yaudah oke, saya terima loh. Saya lihat tuh angka itu ada. Baru saya lihat di mystery of God. kita tidak pernah bisa mengerti. Maka saya bilang sama teman saya, kita cari tukang durian lagi. Coba kita lihat di pinggir jalan mana durian-duren itu. Kita panggil. Kalau saya terapkan lagi seperti yang tadi saya lakukan, belum tentu dapat. Nah itu Tuhan kita tuh. Kalau engkau bisa atur dia punya mau, itu berarti dia bukan Tuhan. Tapi karena dia Tuhan, dia bisa atur yang dia mau sesuai dengan dia. Bukan maunya kita. Maka hari ini seharusnya natap 2020, tidak perlu ngotot, tidak perlu capek-capek. Melangkah saja dalam tuntunan Tuhan, kerjakan sesuatu bagianmu. Biar Tuhan yang mengerjakan buat saudara. Enggak usah atur-atur, mengatur strategi, harus gini, ayo enggak usah pikir begitu. Enggak usah, santai saja. Tuh sampai hari ini Tuhan pelihara kita, kerjakan dengan kesembuhan hati, lakukan dengan ketulusan, Tuhan pasti berkati saudara. Ada amin? Lihat ayat 24 yuk. Apa yang dilakukan ucup. Ayo 24 yuk. Tinggal 2 menit lagi pulang. Yuk yang tidur bangun yuk. Kalau saya sampai hotbed teriak-teriak, sampai masih ada yang tidur, azayt. Benar-benar azayt. Udah hotbed teriak-teriak sampai begini. Ah, itu hebat. Ah, Tuhan tolong. Ah, susah lah jemaat sekarang ya. Jemaat sekarang itu luar biasa ya. Mau mulai hotbed tidur. Pas amin bangun. Bertobat pak, bertobat bu. Udah mau masuk 2020 nih. Yesus udah mau dateng nih. Kayaknya ntar malam dia dateng. Udah aminin aja. Ya, yang kredit lunas bos, enggak ada dep kolektor lagi. Ayo udah baca 24. Bercanda aja terus. Satu, dua, tiga ya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malekat Tuhan itu. Yang mengambil apa? Eh pak bu. Unik ya? Kok Yusuf bisa taat dan dia bangun dari tidurnya melakukan seperti yang malekat kasih tau? Apa artinya? Itu berarti Yusuf itu punya pergaulan intim dengan Tuhan kuat sekali. Kalau dia tidak punya komunikasi dengan Tuhan baik, maka dia tidak tahu malekat itu dari Tuhan atau tidak. Tapi karena dia punya pergaulan intim dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan kuat, sehingga dia sensitif dengar suara Tuhan. Bahkan dia tahu hafal ini suara dari Tuhan. Maka hari ini, untuk masuk tahun 2024, tidak ada kata lain, rumus kita. Bangun komunikasi terus dengan Tuhan. Jangan pintar ngomong tentang Tuhan terus di mana-mana. Tapi jarang komunikasi dengan Tuhan. Banyak orang bicara tentang Tuhan, Tuhan itu besar. Tapi dia tidak pernah buat, menyediakan waktunya untuk komunikasi dengan Tuhan. Jangan radikal dalam bertindak, tapi radikal dalam doamu. Maka tindakanmu, tindakan yang penuh dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Amin. Dia bangun tidur, dia melakukan seperti apa yang dikerjakan, dikasih tau oleh malekat. Hari ini yang dibutuhkan apa? Taat. Ketika kita taat, mendengar suara Tuhan. Saya lakin percaya ya, hidup kita ada sih pergumulan. Tetapi selalu Tuhan memberikan hikmat, jalan keluar buat saudara dan saya. Tidak ada yang mustahilnya bagi Tuhan ya. Hari ini, semua yang ada di tempat ini, dari Januari sampai dengan Desember, banyak peristiwa yang kau sedang hadapi. Di saat itulah Tuhan bekerja. Dan peristiwa itu, untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya. 2018 saya operasi gara-gara salah diagnosa dokter, Pak. Diagnosa dokter di Jakarta itu salah tentang saya. Gara-gara salah tentang saya, diagnosanya, maka saya pergi ke Singapura. Karena salah. Kalau saat itu benar, maka saya tidak perlu ke Singapura. Karena salah, maka saya ke Singapura. Waktu ke Singapura, diagnosanya dia yang benar. Maka yang kesalahan itu, dipakai Tuhan untuk giring saya bawa ke Singapura. Artinya apa? Tuhan itu bekerja, dalam hal yang sangat ribet pun, Tuhan akan menghasilkan sesuatu kualitas yang luar biasa. Maka semua yang ada di tempat ini, mengalir aja. Kalau hari ini kau sedang ditipu sama orang, tenang, lihat, ujungnya pasti ada sesuatu yang baik. Tapi kalau ditipu terus, aduh, aduh, Nah, semua yang ada di dalam ruangan ini, cuma satu kata, taat dengan apa dengar suara Tuhan, dan Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar dalam hidup. Yuk, 25. Udah, pulang. 25. Waktu habis. Pas, kosong-kosong. 25. Satu, dua, tiga. Ya, tetapi, sampai apa? Stop. Tetapi tidak bersetubuh dengan siapa? Siapa yang tidak bersetubuh? Ya, Pak Ari dilihatin perutnya makin besar. Yusuf hanya gini doang. Perut makin besar begini. Sembilan bulan loh, dia gak sentuh Maria loh. Takut bayi itu dicemari oleh dia. Perawan, dilihatin aja. Mungkin diajak Maria, ayo Maria kita turunnya ke pasar, ngopi yuk, nongki-nongki. Nongkrong, pesan kopi, roti bakar, ngomong dia hebat ya. Tetap loh, Yusuf tenang loh. Dia tidak melakukan hubungan laiknya suami istri, dilihatin, dikeker, selama sembilan bulan. Kalimat ini itu penting. Natal yang nanti akan dihotbakan, saya tidak mau bahas ke situ. 2020, 2019, ada banyak peristiwa yang bisa kamu lakukan sih, tapi kamu tidak mau lakukan. Yang penting orang itu happy. Kamu bisa balas sih kesalahan orang itu, tapi kamu gak mau balas. Karena yang penting dia happy. Ada bagian-bagian itu dalam diri kita, ego kita, kita matikan, supaya orang di sekitar kita merasa bahagia. Tapi kita tahu, di balik peristiwa itu, Tuhan sedang membentuk karakter kita untuk makin rendah hati dan bersabar di depan Tuhan, supaya hidup kita adalah berharga di mata Tuhan. 25 yuk, kita baca yuk. Sekali lagi yuk, 25. Dan Yusuf, 1, 2, 3 ya. Dan Yusuf, menamakan dia siapa? Menamakan dia siapa? Pertanyaan saya, nama Yesus itu dari Yusuf atau dari malikat? Lihat ya baik-baik ya. Enggak tidurin Maria, Maria hamil karena roh kudus. Tahan nafsu, karena enggak mau cemari bayi itu. Yang ketiga, dia tidak punya hak, kasih nama kepada bayi itu, malah dia ikuti berdasarkan malikat berikan. Kalimat yang sederhana bagi kita semua. Masuk tahun 2020, kita melangkah dalam pertolongan Tuhan. Dan saya yakinkan bagi kita, orang yang setia, dekat dengan Tuhan, hidupnya akan menerima kelimpahan dan berkat yang luar biasa. Selamat hari minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Assalamualaikum. Terima kasih.